assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi dengan saya di channel Bang Kedan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang bagaimana memperbaiki poligon yang berantakan atau bolong-bolong tahu apa terserah lah kalian membilangnya kayak mana saya sudah mempunyai contoh kasus poligon yang bilang poligon blog seperti ini warnanya biar agak-agak cantik nampak di YouTube ini kan nah blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 kamu disini terdapat overlapping ataupun gap dari hasil lapangan atau dapat shp dari orang lain dan lain-lain dan lain-lain Oke kita mulai pertama yang kita lakukan adalah pembuat zip file baru new zip file nama terserah mungkin langkah k1 sertaipnya poligon description mungkin kita pilih ini ada bangkiran pakai ini DM zon47 note Oke drag tarik kita masukkan angka satu itu kita start editor editor dari sini ya klik kanan editor hidupkan klik start edit start edit stop edit mana karena di satu folder dia langsung tidak ada pilihan saya akan mencoba menjelaskannya secara agak pelan-pelan dan agar kita semua dapat memahami dan sama-sama belajar kitor kita create picture satu untuk di semua bagian daripada poligon ini kita pilih ini trace ya kan ya kita klik disini oke pastikan kalian mentrisnya di batas luar daripada zip file yang akan kita buatkan zip file baru sebagai bahan untuk memperbaiki file yang merantakan ya santai saja klik oke sudah klik dua kali jadi kita lihat pakai efeknya lalu lalu kita union kan kedua apa ini sepal ini union union masukkan saja kebanyan 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 oke nge kootenya biar tidak berserah mungkin kita buat ya langkah di hai 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 kita langsung kita klik ok hai 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 Nah kita dapat melihat gimana gap-gapenya atau gimana dia berantakannya seperti itu perlet dan gapnya kelihatan lalu kita kita buka Oh tribut tablenya seperti ini dapat kita lihat nah disitu dia yang overlap ya perlet kita start edit lagi start edit oke langkah dua start edit kita hidupkan advance editing toolbar ini baru kita eksplode ini kita eksplode semuanya stop edit yes kita sudah sending jadi dia terekspor terpisah menjadi satu-satu kelihatan tuh nah lalu kita ikan dulu atribut tablenya kita mulai ke kita cari disini eliminate ya klik pastikan pada saat kalian akan memulai proses eliminate ini yang hasil eksplode tadi diselek diselek seperti ini layer untuk dua terus ok hai hai oke hai 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 sudah hai 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 hasilnya sudah tidak ada lagi get-get yang di ekspor tadi renggang-renggang ditinggal yang overlap selanjutnya yang harus kita lakukan tersebut lagi untuk tumpuknya tegak ketik kita cari di soft soft kita masukkan langkah tiga tadi ya saya rasa disini kita buat saja kita di soft soft adalah keterangan ia akan menyatu terangannya karena ini doba-doba remahan renggindang itu nanti akan menjadi satu oke oke seperti yang sudah saat ini dia sudah menjadi satu sudah oke keterangan satu-satunya tiga ya kan demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan kali ini mengenai cara memperbaiki polikon yang berselemah atau berantakan yang mempunyai gaps ataupun overlap oke jangan lupa di like share comment dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati